Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sabda Balon ketika pertama kali membuka Nusantara ini untuk ditempati manusia, bahwa 500 tahun setelah Majapahit runtuh, Sabda Balon akan hadir. Dan kehadiran itu untuk memeriksa apakah masyarakat Nusantara masih melestarikan kawruh budi. Hanya ada dua pilihan. Kalau masyarakat Nusantara masih melestarikan kawruh budi, maka pilihan itu akan menjadi sebuah kejayaan bagi bangsa Nusantara. Tetapi, jika masyarakat Nusantara sudah tidak lagi melestarikan kawruh budi, maka akan ada bencana besar. Gunung-gunung berapi akan banyak meletus jajaran patahan lempeng yang ada di sepanjang pantai selatan secara tektonik akan membuat gempa yang menyebabkan tsunami yang tidak terkira dampaknya bagi pulau-pulau yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, untuk tayangan ini saya perlu menjabarkan mengenai kawruh budi yang dimaksud oleh Eyang Sabda Balon. Silahkan menyimak paparan dari buku-buku yang ada pada jangka Sabda Balon. Bagian ke-11 tertulis demikian. Artinya demikian. Dilempar tombak dari jauh, bagaikan gerimis jatuhnya tombak, bagaikan hujan yang jatuh di batu, tidak ada melukainya. Sunan ngutung maju menghadapinya, dilempar tombak tidak mempan, sang patih segera membalasnya. Bagian ke-11 ini menunjukkan atau memperjelas buku sebelumnya tentang kondisi bagaimana patih Majapahit mempertahankan negaranya atas serangan dari pasukan demak. Jadi, kesaktian patih itu demikian luar biasa, sampai kemudian digambarkan di buku ini dilempar tombak dari jauh, patihnya. Dan tombaknya banyak sekali, sampai seperti gerimis jatuhnya tombak itu. Tapi, bagaikan hujan yang jatuh di atas batu, disebutkan demikian. Jadi, tidak ada yang melukai sang patih. Karena sudah dijelaskan juga, sang patih menggunakan ilmu kebal tadi itu. Nah, ada data yang menyebutkan bahwa para wali yang menyerang tadi, salah satunya itu adalah Sunan ngutus. Dan disebutkan di sini ada wali yang bernama Sunan ngutung juga yang ikut menyerang bersama pasukan demak. Dan ketika melihat patih Majapahit itu demikian saktinya, Sunan ngutung langsung maju ikut menghadapinya. Kemudian, patih itu dilompat tombak oleh Sunan ngutung. Tapi juga tidak mempan karena kesaktian sang patih. Dan sang patih segera membalas Sunan ngutung. Ya, makna yang bisa kita dapatkan dari kubuh ini mengenai ajaran budi seperti itu tadi yang menjadi topik utama itu mengenai peran agamawan. Ya, kita bisa menelaah ya ketika sebuah negara itu demikian terancam. Wajar jika agamawan ikut mempertahankan negara yang tadi bertahan, berperang untuk bertahan hidup. Tetapi, kalau kemudian terus negara seperti Majapahit ini tidak berupaya menyerang demak. Dan malah Majapahit yang berusaha diserang oleh demak, lalu pimpinan agamanya juga ikut-ikutan menyerang, ya mana yang sesuai dengan ajaran agamanya. Itulah, ajaran agama memang perlu ditelah. Jangan sampai dipolitisir untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Demi kepentingan kelompok untuk menguasai Jawa. Karena para pedagang Arab, Bujahara, dan Persia yang datang di sepanjang Pantura itu sudah merasakan enaknya, gemah ripahnya Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa pada saat itu sedang dikuasai oleh Majapahit. Maka, mereka yang menguasai wilayah Pantai Utara itu berusaha juga menguasai ke wilayah tengah dengan berbagai alasan. Intinya ya, ya kembali pada kekuasaan. Dan kekuasaan itu ya pada masalah ekonomi akhirnya. Dan repotnya ketika ada nafsu untuk berkuasa tadi, agama dipergunakan sebagai alat pembenar. Dan ketika agama dipergunakan sebagai alat pembenar, didukung oleh para agamawan yang memang juga memiliki kepentingan untuk apa itu, agar kelompoknya ini bisa berkuasa. Sampai akhirnya turun tangan Sunan Ngudung. Maju menyerang Pateh, ini kan ya repot. Di, apa itu, di serat ini, sama sekali tidak ada gambaran yang saya dapatkan bahwa ketika Majapahit diserang itu, para agamawannya ikut berperang. Tidak ada disebutkan. Yang berperang itu prajurit, kemudian Pateh dan Bupati. Justru marah para agamawan, ya memang tugasnya bukan untuk berperang. Yang bisa dipersilakan untuk melarikan diri. Dan itu bukan merupakan sebuah kecacatan. Bukan merupakan sebuah kehinaan. Kalau ada negara diserang, agamawannya itu melarikan diri. Karena memang bukan tugasnya untuk berperang. Jadi kondisinya berbeda dengan Raja Antemak yang para agamawannya turun untuk berperang. Ya sekarang tinggal ditelas saja mana yang seharusnya sebenarnya terjadi begitu. Agamawan tidak berlatih untuk menguasai bela diri. Agamawan tidak berlatih untuk berperang. Agamawan tugasnya adalah menyebar urusan kemanusiaan. Keharmonisan hubungan antara umat manusia. Agamawan tugasnya adalah bagaimana manusia itu bisa melakukan persembayangan ritual dengan benar. Menjalankan agamanya dengan benar. Kasta Brahmana misalkan begitu. Tidak ada kasta Brahmana yang kemudian berlatih bela diri. Tidak ada. Kasta Brahmana berlatihnya ya bagaimana dia bisa mempunyakan bajra sehingga umatnya itu benar-benar terpicu spiritualitasnya dan religiusitasnya. Bagaimana bisa membacakan mantra dengan keindahan yang bisa menggetarkan hati agar para umatnya itu terpicu untuk bisa semakin memahami keberadaan Tuhan yang mahasiswa. Nah, disitu latihannya agamawan. Tidak pada peperangan. Nah, kalau gambaran ini disebutkan bahwa agamawan ikut berperang, ikut memerangi. Bukan ikut mempertahankan diri. Bukan ikut bertahan terhadap penyerangan. Tapi ikut memerangi. Ini kan ya perlu ditelah apakah sesuai dengan budi atau kemanusiaan tadi. Yang pernah saya sebutkan bahwa inti ajarannya adalah budi, nalar, dan ilmu. Sudah tidak masuk. Budi yang tidak masuk, nalar yang tidak masuk, ilmu yang tidak masuk. Jika orang belajar budi, nalar, dan ilmu, ya tidak seharusnya agamawan itu turun ke medan laga. Apalagi untuk menyerang. Agamawan turunnya itu adalah kepada medan pendidikan agama. Pada bagaimana mengurus keharmonisan kehidupan manusia secara bersama-sama. Bahkan agamawan berusaha menjaga keharmonisan antar umat beragama. Jangan agamawan malah mengadu-adu umat yang beragama. Apapun yang dilakukan, baik secara halus maupun secara terang-terangan, ya. Yang ujung-ujungnya bisa ditelaah untuk mengadu domba antar umat beragama, ya. Sungguh itu merupakan sesuatu yang tercelah bagi saya. Dan sungguh itu bisa merupakan sesuatu yang merontok, bisa merontokkan sebuah negara. Saya melihat justru di negara Arab yang agamanya itu hampir lumukin begitu. Ya, gak indah seperti di negara kita. Perang terus saja, perang saja. Justru di negara kita yang beragama-agama ini justru gak indahnya itu terjadi. Tidak ada peperangan di kesehariannya. Jadi kesamaan agama tidak menjamin bahwa negara itu menjadi aman. Sudah bukti. Sudah terjadi sekarang. Negara yang agamanya memiliki agama yang sama, hampir homogen itu tadi. Ya, perang. Sahamawat beragama perang. Di negara kita yang beragama yang tidak terjadi peperangan, justru jadi contoh. Dan kita perlu bangga. Kenapa kita bangga dengan negara yang selalu, setiap hari perang antar bangsanya? Kenapa kita tidak bangga dengan leluhur kita yang bisa mengeluarkan slogan Bineka Tunggal Ika berbeda-beda, tapi tetap satu bangsa yang saling kopak, saling bertoleransi? Ya, saya kira demikian penjelasan saya mengenai kubuk ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Semoga damai selalu. Rahayu mulia aning jagad. Rahayu. Teman-teman, saya akan membicarakan tentang sejarah kemenyan. Sejak zaman lampau, kemenyan itu telah diproduksi di wilayah Barus, di wilayah Sumatera Utara. Tadi malam, kok ya kebetulan ada orang Sumatera Utara ya, orang Batak yang kontak dengan saya, dan beliau keturunan dari suku Batak yang masih eksis. Terus kemudian beliau menyatakan bahwa di daerah Barus, di daerah Sumatera Utara itu masih berproduksi menyan. Dan sebenarnya di daerah Barus itu, kata beliau masih ada peninggalan-peninggalan bersejarah. Tapi kata beliau juga itu sudah dikuasai oleh Katrun. Dan daerah Barus itu juga katanya menjadi tempat awal datangnya agama Islam di situ. Tidak ada masalah bagi saya dan teman kita tentang adanya agama Islam ini. Tapi kalau terus kemudian menjadi fanatik, menjadi berpaham radikalis, menjadi berpaham intoleran, dan menjadi berpaham teroris, seperti Katrun-Katrun itu, itu yang bermasalah. Saya sering diancam, bahkan saya diancam dibunuh, sampai di lokasi saya di dekat rumah ini, saya berusaha dicelakai. Setelah saya pertimbangkan, tidak ada masalah bagi saya untuk tetap berjuang. kalau memang itu Katrun yang berpaham radikal, intoleran, dan teroris, kita harus membasmi paham itu, memandaikan bangsa Indonesia agar tidak menjadi bodoh dengan paham-paham yang mengecilkan otak, membuatnya tidak bisa berpikir waras itu tadi. Nah, teman ini menyatakan daerah Barus, luar biasa. Daerah Barus ini, ketika saya baca-baca sejarahnya, sejak jamannya Fir'aun, sejak jamannya Mesir kuno, daerah Barus ini sudah menjadi penghasil kemenyan. Jadi kemenyan itu aslinya, ya asalnya dari Nusantara, produk asli Nusantara. kemenyan di Barus ini ditunjukkan di dalam relif-relif di kuil-kuil Mesir, ada orang membawa karung kemenyan. Dan diteliti juga tentang mumi, muminya Fir'aun begitu, itu salah satunya diawetkan juga dengan kemenyan. Dan di relif-relif itu selain dipakai untuk mengawetkan kemenyan dalam pembuktiannya, ya dalam pembuktian ilmiah untuk penelitian bahan yang terkait dengan perban yang dipakai mumi itu, di relif itu ditunjukkan di Mesir puno pun, itu kemenyan dipakai untuk melakukan ritual, untuk pemujaan kepada dewa-dewa Anubis, Ra, Neberiti, apa Neberiti itu bukan dewa ya. Ya itulah, tentang sejarah kemenyan yang diterapkan di Mesir kuno, dan kemudian dipakai oleh masyarakat Nusantara. Jadi sejak zaman Megalitik, 10 ribu tahun sebelum masehi, masyarakat Nusantara sudah menggunakan kemenyan juga untuk melakukan persembahyangan kepada Tuhan. Di zaman Megalitik ini persembahyangannya, persembahyang, sembahyang, persembahyangannya zaman Megalitik ini menyembah pada yang. Oleh karena itulah, saya ingin mengembalikan lagi agama Budi dengan membuat pengayat kepercayaan wedaran Kabur Budi dengan tujuan utama bersembahyang, ya kepada para yang. Kalau di Sunda disebut dengan para yang. Yang ada di kah yang. Itu semuanya kita berorientasi kepada para yang. Maka dari itu, kalau di dalam pedaran Kabur Budi, setiap semedi selalu diawali dengan Ong wilayeng prayogoniro manembah mering porohyuang, panget stuning porohyuang, jagat buono langgeng. Itu mantra yang dipakai untuk semedi. Ketika berusaha untuk menyembah pada para yuang ini tadi, orang-orang di Nusantara menggunakan kemenyan, saya kira sampai pada zaman Majapahit pun orang-orang menggunakan kemenyan. Di era Mataram kuno, di Candi Borobudur, di Candi Prambanan, sampai pada masa Majapahit, kalau sembahyang menggunakan kemenyan. kita sekarang menggunakan Dupa atau Hiyo atau Yosua. Dari namanya kita bisa tahu Hiyo atau Yosua itu berbahasa Cina, jadi Dupa atau Hiyo atau Yosua itu adalah budaya Cina. Jadi kalau yang budaya asli Nusantara itu adalah menggunakan kemenyan. Nah masalahnya kemenyan ini di masa sekarang menjadi tidak se-praktis Dupa atau Hiyo atau Yosua. Kalau pakai Dupa, mudah tinggal diambil dan dibakar, begitu sudah menyala muncul Dupanya. Ada Dupa Kemenyan juga yang saya lihat beredar di pasaran. Tapi banyak orang yang tidak berminat, karena ternyata Dupa yang Kemenyan ini berbeda dengan Kemenyan yang sebenarnya yang dinyalakannya itu dengan arang, lalu Kemenyannya ditaruh di atas, lalu asapnya mengepul-ngepul dengan besar, begitu. Nah ini, akhirnya, saya mendapatkan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh teman saya, spiritualis juga, yang ada di Surabaya, tapi beliau tinggalnya di Sido Harjo, di daerah Waru, begitu ya. Pak Roni ini membuat eksperimen tentang Kemenyan yang bisa digabung dengan Brigade. Sehingga menyalakannya mudah seperti menyalakan Dupa. Tapi asapnya tidak kalah dengan Kemenyan yang biasa, yang tradisional, yang dipakai, begitu. Anda yang ingin tahu proses ini untuk produk yang dihasilkan oleh Abiasan Nusantara ini, silakan menyimak video berikut ini. Dalam menebarkan energi yang Sabtu Balon sesuai dengan Jongko yang Sabtu Balon bahwa beliau akan hadir 500 tahun setelah rutunya Majapahit di mana kehadiran beliau itu di masa sekarang ini, maka saya tidak henti-hentinya menerbar energi spiritual ke seluruh pelosok bumi Pertiwi ini. Saya berusaha membuat benda spiritual yang bisa disebarkan ke seluruh wilayah Nusantara menggunakan channel Abiasan Nusantara Majapahit ini. Ada teman bernama Pak Roni yang melakukan percobaan untuk membuat briket kemenyan. Briket kemenyan ini akhirnya kita produksi dengan nama yang Sabtu Balon Ngejo Wanta. Jadi ini diproduksi oleh Abiasan Nusantara Majapahit. Briket kemenyan ini untuk teman-teman di wilayah-wilayah pelosok-pelosok yang sulit mendapatkan kemenyan atau dupa atau mungkin teman-teman yang memang senang dengan kemenyan dan tidak berselera dengan dupa karena biasanya dupa itu lebih murah dupa itu dari bunga dan kalau kemenyan itu dari getah pohon kalau dupa itu sudah merupakan modifikasi pengharum ruangan dari teknologi Cina disebut juga dengan Hiyo atau Yosua dupa itu kalau kemenyan ini produk asli Nusantara pohon-pohonnya masih banyak di Jawa dan Sumatera di Bali begitu yang sampai bisa laku ekspor untuk produk ini isinya ada 18 buah briket kemenyan kita bisa melihat tentang isi dari apa briket kemenyan itu ya saya ambilkan nah ini sengaja satu briket kita bungkus dengan plastik agar tahan terhadap air kalau Anda ingin membawa kemana-mana Anda pergi ke gunung Anda pergi ke sendang misalkan begitu briket ini bisa apa itu tahan terhadap berbagai macam gangguan cuaca Anda kehujanan misalkan di gunung briket ini tetap dalam kondisi kering sehingga ketika Anda bersemedi di gua atau di candi di gunung maka Anda bisa terhindar dari basah nah ini kita coba saja membukanya mudah tinggal disobek saja briketnya ini disobek dengan mudah begitu Anda akan mendapatkan briket kemenyan yang berukuran 2,5 cm x 2,5 cm dan cara menyalakannya cukup mudah Anda tinggal membakar saja jadi Anda tidak perlu membuat arang Anda tinggal membakar briket ini saja dinyalakan dibakar begitu nah ini akhirnya membara briketnya nah ini membara membara seterusnya menyala terus briket ini menebarkan aroma kemenyan di mana-mana ini bisa ditaruh di tempat kemenyan Anda lihat berapa lama waktu kemenyannya habis terus di tempat selesai selamat menikmati ini masih mengepul ya saya biarkan saja disini untuk bisa diperlihatkan intinya apa itu kita lebih mempermudah dan sekarang aroma ruangan di tempat saya ini sudah beraroma kemenyan aroma harum berikut ini untuk aroma terapi untuk spa juga bisa dipergunakan silahkan dan seperti biasa kalau saya membuat sebuah produksi untuk apa itu spiritual maka saya selalu melakukan pasupati jadi semua benda-benda ini saya pasupati anda nanti bisa melihat videonya nah ini menyala lagi kemenyannya aromanya masih menyala lagi juga jadi ini terus menerus berikutnya dan ini kalau dilihat ini bara bara api nah ini keluar lagi kemenyannya selalu seperti itu luar biasa ini ciptaannya Pak Rony ini ini bara api ini terus menerus akan sampai bara ini sudah pernah saya tes bisa tetap menyala sampai satu setengah jam bara apinya masih ada satu setengah jam itu belum habis di dalam kotak ini isinya ada 18 satu biji itu dari ongkos produksinya itu 5000 kalau anda beli kemenyan 55 itu kan juga 5000 tapi anda harus beli areng kalau ini enggak sudah areng dan kemenyannya jadi sini menjadi lebih murah nah 5000 x 18 ini akhirnya satu kotak ini biayanya 90 ribu rupiah silahkan jika anda ingin memesan anda bisa kontak nomor admin Abiasanusantara di bawah ini terus kemudian jika anda ingin tahu Pak Supati yang saya adakan silahkan menyimak video berikut ini Terimakas으로 menonton dan Terima kasih 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 Terima kasih